Maju mundurnya satu bangsa, berkembang dan merosotnya satu negara, ditentukan oleh keadaan generasi muda. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrobbilalamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sihat wal-afiat. Terlupa salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Nabi pembawa keselamatan dunia dan akhirat. Yang saya hormati, Dewan Juri, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya membawakan semua pidato dengan judul Peran Generasi Muda Bagi Bangsa Indonesia. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda selalu identik dengan semangat dan perubahan. Dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa bangsa Indonesia ini berdeka. Karena hasil cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para pahlawan kita. Yang menyertas ketika itu adalah para generasi muda. Ada yang tahu kapan terbentuknya Sumpah Pemuda? Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda membentuk Kongres Sumpah Pemuda untuk membangkitkan semangat juang melawan penjajah. Para pemuda bersatu dan merapatkan barisan demi mewujudkan suatu perubahan. Mereka berikrar dan bersumpah untuk mencapai satu tujuan, yaitu satu Nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Binkarno pernah berkata, Beri aku seratus orang tua, maka akan aku angkat gunung semeru dari akarnya. Dan beri aku sepuluh pemuda, maka akan kubecahkan dunia. Ini membuktikan betapa pentingnya peran generasi muda untuk mencapai masa depan yang cerah. Karena pada setiap diri seorang pemuda, terdapat semua potensi kecakapan hidup. Disadari atau tidak, generasi muda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam pembangunan bangsa ini. Maju mundurnya satu bangsa, berkembang dan merosotnya satu negara, ditentukan oleh keadaan generasi muda. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tak pernah nutur. Pemuda dianggap melambangkan kekuatan yang tak pernah hancur. Karena mereka memainkan peran yang sangat citu, dan mempunyai potensi serta dapat dibanggahkan. Secara garis besar, peran pemuda bagi bangsa ada tiga, yaitu satu, Agent of Change, yang artinya pemuda memiliki peran dan tugas penting bagi pengadaan perubahan positif bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kedua, Agent of Development, yang artinya pemuda adalah agen pembangunan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Yang ketiga, Agent of Modernization, yang artinya pemuda memiliki peran sebagai peloper pembaharuan bangsa Indonesia. hadirin sekalian yang saya banggakan. Generasi muda saat ini, banyak yang terpengaruh dengan budaya barat. Kemaksiatan tumbuh berkembang di mana-mana. para generasi muda, mulai terlibat ke dalam penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya. Maka, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah, umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama pun akan tinggal namanya saja. Lalu, timbulah pertanyaan. Bagaimana menciptakan generasi muda, harapan agama, bangsa, dan negara? Jawabannya tertuang jelas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam pasal tiga, dijelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu, meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berahlat mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta dapat dibanggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia. Kita sebagai generasi muda, penerima tokat estafet panggungan bangsa, marilah kita sedari sedalam-dalamnya akan peran generasi muda untuk menggapai cita-cita bangsa ke arah yang lebih baik, yang berlandaskan agama, ilmu pengetahuan, dan ahlak yang mulia. Sebab, jika agama, ilmu pengetahuan, dan ahlak yang mulia telah lenyap, maka, kelencuranlah, yang akan kita hadapi. Hadirin, yang saya begakan. Demikianlah, pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat terungkuat bagi kita semua, khususnya para generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, di masa yang akan datang. Semoga, kita dapat mengambil hikmah, dan menjadikannya bahan renungan, untuk menggapai cita-cita bangsa, ke arah yang lebih baik. Bermaaf, apabila ada kesalahan, yang kurang berkenan, di hati hadirin sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.